Bupati Bangka Tengah Ibn Saleh mempersilahkan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah menggelar berbagai kegiatan guna memeriakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 dengan syarat tetap menerapkan protokol kesehatan. Bupati Bangka Tengah Ibn Saleh mempersilahkan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah menggelar berbagai kegiatan guna memeriakan Hari Kemerdekaan ke-75 dengan syarat tetap menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya keinginan masyarakat untuk menggelar berbagai kegiatan dalam memeriakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tidak bisa dilarang. Oleh karena itu Ibn Saleh mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Tengah yang ingin menggelar kegiatan atau lomba wajib menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Kita naik panjat, pinang, tarik, apa namanya, tarik tambah, makan, kerupuk, itu keluarga besar. Jadi kita artinya masyarakat dan suasana begini mereka tetap ingin melaksanakan URI itu dengan gembira. Nah ini menarik ini, jadi kita dalam saat pemerantahan dengan protokol COVID ini sangat membatasi, masyarakat justru bergembira dan kita mendukung tetap menggunakan standar COVID-19. Ini hal-hal yang begini, saya secara pribadi mendukung kegiatan masyarakat, keluarga, melalui kelompok komunitas yang ada di desa atau yang ada di Bangka Tengah ini untuk menanggarakan URI ini dengan gembira dan gemerian tetapi tetap standar COVID-19. Di Kabupaten Bangka Tengah saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia meniadakan kegiatan karnaval tahunan. Diharapkan pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Indonesia dapat kembali pulih sehingga seluruh kegiatan dapat kembali digelar dan dilaksanakan dengan meriah. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, AINUS, melaporkan.